bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan ini kita akan membahas cara atasi rembes pada pompa oleh samping ereking rembes bisa terjadi di area ini teman-teman ya di daerah ini sering terjadi rembes ini saya beri tribun ini teman-teman kemudian bisa dari selangnya ini teman-teman maksudnya selangnya mati sudah keras jadi tidak bisa menutup dengan rapat teman-teman oke selanjutnya dari tempat pembuangan angin atau tempat untuk kita menguras dalam melakukan perawatan teman-teman di sini juga bisa jadi teman-teman tempat rembes oleh samping selanjutnya di daerah ini teman-teman ya di sini juga bisa terjadi rembes teman-teman nah daerah ini caranya teman-teman ini bisa kita cabut ini teman-teman teman-teman ya kita tarik nanti diberi tribun juga bisa teman-teman oke selanjutnya di daerah ini teman-teman untuk kasus motor ini di daerah ini teman-teman ya ini di daerah sini bisa jadi disebabkan baut ini yang mulai mengendor teman-teman karena proses waktu panas di sini teman-teman nah ini rembes di sini teman-teman ini juga salah satu penyebab rembes kemudian yang terakhir di daerah bawah ini teman-teman di di sini ada silnya teman-teman ya untuk lebih jelasnya kita bongkar kita bongkar dulu teman-teman ya ini teman-teman ini sudah kita bongkar teman-teman jadi seperti inilah penampakan yang kira-kira teman-teman ya lebih kurangnya jadi karet sil itu di daerah ini teman-teman pemasangannya jadi ini dalam dalam kasus pompa oli ini karet sil ini tidak masalah nah ini karet silnya teman-teman bisa kalian lihat ya jadi tidak perlu saya ganggu teman-teman tidak perlu saya bongkar cuma untuk kalian ketahui saja bahwa karet sil oli samping itu berada di sini jika seandainya haus bisa diganti teman-teman kalau kalian mencari karet sil ini mungkin di toko agak susah teman-teman tetapi bisa diganti dengan karet sil bekas atau part yang lain maksud saya bukan karet sil yang menyerupai ini teman-teman ukurannya seperti ini teman-teman oke kalau bocor di daerah ini teman-teman sewaktu kita masang karet sil ini kita tutup dengan perpaknya ini teman-teman jangan lupa kita beri tribun teman-teman kita olesi tribun teman-teman ya seperti ini jadi ini tidak bocor sama sekali teman-teman ini terlihat masih kering teman-teman ya ini tidak bocor jadi kasus pompa ini yang bocor di sini teman-teman ah daerah ini daerah ini sambungan ini teman-teman oke kita buka dulu teman-teman ya teman-teman ini adalah tempat masuknya oli samping dari tabung oli samping teman-teman ya jadi cara bukanya memang udah ada ini tempat-tempat tempatnya di sini tinggal kita cokel aja teman-teman nah seperti ini oke nah seperti ini penampakannya teman-teman daerah tempat oli samping pompa masuk ke dalam pompa dari selang eh tabung oli samping teman-teman ya saat perawatan perlu kalian perhatikan gigi-gigi di dalam itu teman-teman yang nantinya bersinggungan dengan ini masih bagus atau tidak nah ini adalah untuk gigi untuk memompa teman-teman oke jadi dalam kasus ini yang jadi yang membuat rembes daerah ini teman-teman jadi kita bersihkan dulu nanti kita beri tribun kita pasang lagi paham teman-teman ya teman-teman tanda untuk batas oli samping itu ini teman-teman ya bukan ini bukan ini teman-teman tapi ini ini jadi bisa kita lihat ini sudah di angka satu teman-teman jadi dalam kondisi kendaraan hidup meskipun tali gas ini tidak ditarik teman-teman dalam kondisi langsam teman-teman ya oli samping itu tetap mengalir teman-teman pelan tetap mengalir dia kalau seandainya pompa kita masih sempurna masih normal jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan juga teman-teman sebaiknya aktifkan pompa oli samping kalian yang yang kalian mencampur di tanki teman-teman ya untuk kalian yang mencampur di tanki karena apa teman-teman oli naik masuk ke karbu itu sesuai dengan putaran mesin teman-teman jadi ini memang sudah diukur dibuat oleh pabrikannya sempurna teman-teman ya oke teman-teman ini bisa kalian lihat teman-teman disini ada tulisan walaupun terbalik seperti ini mungkin kebaca dengan kalian teman-teman ya untuk pompa oli samping yang ori seperti ini teman-teman oke baik teman-teman ini sudah kita lakukan pemberian tribun untuk memberi tribun teman-teman tidak perlu daerah sini teman-teman ya daerah sini saja teman-teman ini tipis saja ya kemudian untuk daerah ini ini nanti yang bakal masuk ke sini teman-teman ini saya beri selotip teman-teman jadi lingkaran ini saya beri selotip cukup dua putaran saja teman-teman ya kalau sandainya banyak nanti susah masuknya di sini teman-teman jadi cukup dua putaran saja oke bisa dipahami teman-teman ya ini supaya rapi kita gunakan ujung obeng min seperti ini kita rapikan tribunnya teman-teman supaya nggak belepotan kita pasang teman-teman ya nah teman-teman ini sudah terpasang rapi ya ingat teman-teman ya pakai selotip diberi tribun sedikit jadi intinya seandainya pompa oli samping kita rembes belum tentu karet sil ini saja teman-teman jadi jalan keluar oli ada di daerah ini tempat sil ini satu kemudian di sini ya teman-teman ya bisa dari sini kemudian kemudian dari tempat pembuangan atau tempat pembuangan tempat pembuangan angin ini teman-teman ya bisa kemudian dari sini juga bisa teman-teman ini ini sudah saya tutup dengan tribun teman-teman ya kemudian daerah ini ini jadi ada satu dua tiga empat lima teman-teman yang menyebabkan oli rembes tidak hanya sekedar di daerah sil ini saja teman-teman ya semoga bisa dipahami semoga bermanfaat teman-teman teman-teman selalu berfikirlah positif dengan apapun keadaan dan masalah yang tengah kita hadapi dengan berfikir positif akan membawa kita pada ketenangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih